Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan keluarga mas Pak Im kali ini kita akan review aplikasi untuk kerja, Sodo PDF Writer apa kelebihannya aplikasi ini? kelebihannya aplikasi ini adalah pertama gratis, yang kedua powerful, yang ketiga mudah, ringan pula dan bisa juga dilihat di tablet, saya sudah cukup lama menggunakannya dan merasa nyaman, makanya kali ini saya berbagi review terkait dengan aplikasi Sodo PDF Writer ketika kita masuk ke aplikasi software ini maka kita akan pertama masuk ke halaman yang ditampilkan itu halaman recent recent file yang pernah kita buka history file yang pernah kita buka bisa juga mencari select file to open bisa juga atau kita bisa bikin create new pdf sama lah kalau ini semua aplikasi begitu kita lihat kita contohkan dengan create new pdf file ya nah ini kita bisa bikin blank document pdf from image dari gambar ya nanti kita bikin nanti kita bikin halaman pdf nya atau dari kamera kita bikin nyoba yang blank document saja ya test new document pdf oke tipe paper tipenya bisa dipilih blank ada line ada grid edit dan dot dan lain sebagainya kita pilih coba yang blank saja oke nah ini hasilnya ya bisa nanti tinggal diisi diisinya apa dengan edit ini nah file ini setelah itu bagaimana kegunaan yang lain kita lihat edit ya edit ini menunya banyak ini semuanya di versi gratisnya ini semuanya bisa bisa dipakai kita akan insert atau kita buka file yang sudah ada saja ya misalnya ini ini kita buka kita habis-habis download perpress terkait dengan shsr apa aja lah yang penting bisa buat contoh ya apa yang bisa kita lakukan edit ketika kita membaca begini maka pertama kita kasih sticky comment ya ini banyak pilihannya bisa kita pertama fungsinya itu adalah memberikan catatan atau komentar salah satunya misalnya disini amanah yang perlu kita beri catatan misalnya dengan perhatian yang ditetapkan standar harga satuan regional kita kasih catatan disini catatan tambahan 1 apa saja ya nah ini akan muncul tanda ini tanda tanda seperti ini ini bisa kita kemudian ubah kita ubah ini kan namanya catatan berarti inilah atau kecuali ada ide warnanya kita ganti misalnya hijau yang ini yang kita pilih atau bisa juga pertanyaan kalau ada pertanyaan intinya ini adalah catatan nah begitu kemudian catatan biaya honorarium mau ini kita pilih karena ada apa itu honorarium misalnya karena kita baru baca ya ini jadi catatan oke karena ini pertanyaan kita mau ubah saja tentunya menjadi hanya dengan tanda kuning nah misalnya begitu ya jadi ini menu pertama terus yang kedua highlight highlight itu kita meng-highlight misalnya satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri nah kita mau meng-highlight dalam negeri pasti hijau disini pilihan highlightnya itu ada pilihannya jadi kita kebetulan warna hijau terus ketajamannya kepekatannya ini ada pilihannya 25 sampai 100 semakin besar semakin tajam ya misalnya kita ganti warna kuning dengan ketajaman 50 saja kita mau perjalanan dinas nah jadinya begitu oke ini yang kedua yang ketiga underline underline ini garis bawah rapat pertemuan dan di dalam dan di luar kantor biaya rapat kita garis-garis bawah garis bawahnya besar banget tinggal di setting disini nah ini ada pilihannya nah kita bisa pilih satu paling kecil 12 jadi besar nih kelihatan disini ya nah yang di bawah ini ke tajaman sama seperti tadi jadi kita pilih garisnya hijau dengan besar 1 misalnya disini nah jadinya seperti itu ya kemudian sampingnya ini streak out garis coret misalnya kita akan mencoret oh usulan ini sudah gak ada nih ini gak jadi diusulkan nah ini kita coret pilihannya dicoret itu garis coret itu apa sama pilihan warna ketebalan ya ketebalan garis kemudian ketajaman headband itu untuk apa milih warna saja tambahan warnanya jadi banyak oke terus squiggly nah ini misalnya kita mau bikin dulu pilih warnanya hijau kebalannya yang kecil saja oke nah jadinya begitu garis berombak kemudian yang sebelahnya stamper kita mau tambahkan gambar dari mana dari kamera atau from files misalnya dari file saja ya ini misalnya nah oke gambar sudah ditambahkan disini sangat powerful mudah dan disini ada pilihannya ya ya sini pemuk putar yang sini sudah pasti hapus ya yang sini oke yang sini di embeddedkan artinya tidak bisa di edit lagi jadi sudah jadi satu kesatuan dengan halamannya tapi kita kan tidak ingin ya karena ini catatan kita jadi nanti harapannya bisa dipindah pindah kalau sudah di feed nanti tidak bisa nah ini sudah ya kemudian signature signature apa nah ini kita menu ini mungkin perlu nah tidak bisa saja begitu kali ya tanda tangan tapi akan lebih enak sebenarnya kalau kemudian ini menu ini jalannya di tablet kalau di tablet enak nih tanda tangannya tapi menunjukkan saja bahwa menu ini ada kemudian ink ini kita menulis spidol model spidol kita pilih warnanya apa hijau atau biasanya kita hitam tapi karena kita catatan biru yang ini saja ini kecil ketajamannya besar ini apa yang bisa dilakukan nah ini mencoret coret ya coret coret istilahnya begitu ini bisa pilihan ya nanti ada tiga yang disediakan agar kemudian kalau kita kalau di tablet ini enak artinya kita kontak ganti huruf ini enak kontak ganti warna ya dari warna hijau merah kadang kita catatannya kan begitu saya perlu nulis nulis nah ini karena pakai laptop enak tapi kalau di tablet ini cukup nyaman oke kemudian hapus oh iya ini tadi yang menu ini menulis model spidol atau sejenisnya ini ini kalau tidak kita simpan ya ini akan hilang jadi kalau mau ada tetap ada di halaman kita simpan dulu nah ini tidak hilang ya kemudian ada hapus nah ini hapus itu untuk menghapus nah ini coretan-coretan itu nanti bisa dihapus sesuai dengan keperluan saja ini bedanya dengan signature ya signaturnya tidak bisa dihapus tapi yang coret-coretan ini bisa dihapus sesuai dengan keinginan kita jadi kalau kita habis nyoret-nyoret ternyata agak salah dikit nih misalnya gini coret-coretannya itu nah sampai sini aduh ini salah nih menu-nya disini juga ada ini harusnya jangan sampai kena huruf nih nah ini kita hapus nah ini hilang sudah ya oke terus kemudian menambahkan marker marker itu kita tulisan tuh lebih besar ya ini pilihannya lebih besar dari coretan-coretan yang tadi bisa juga untuk memberikan model highlight sama tapi ini yang versi freestyle bebas ya contoh nih nah atau kita mau bikinnya agak bulat-bulat ini no istilahnya begitu jadi ini fungsinya lebih bebas atau ini bisa kecil bisa besar kemudian kita bisa tambahkan tag tagnya kita bisa pilih huruf dulu warna dulu setelah pilih warna ini ada pilihan huruf di tengah di untuk background hurufnya ini background hurufnya ini kelihatannya tadi kita milih biru ini background hurufnya menjadi kuning atau merah hurufnya apa nah ini kita bisa pilih ada pilihan hurufnya besarnya berapa 24 atau 12 24 nah ini kita coba ya coba nulis huruf nah ini hasilnya seperti ini karena tadi kita kasih background kuning ya jadi begitu sangat asik oke selanjutnya menu square nah untuk apa kita bikin kontak ada kalanya ini kita-kita tidak bisa yang digambar itu tidak bisa misalnya tulisan presiden republik indonesia oh sebentar kita pakai ini nah ini kan kebetulan bisa nah ini misalnya yang bentuk-bentuk gambar itu tidak bisa di block makanya kita pakai ini nah kita kasih kotakin misalnya nanti ada yang file-file gambar ya kita gak bisa ini modifikasi tulisan nah kita mau kasih ini pilihannya sama sama warnanya kita pilih terus disini tuh kebesarnya garis tebal-tebalnya garis ya kemudian ketajaman bisa juga diisi kalau diisi isinya yang agak transparan aja ya nah agak transparan nah garisnya jangan tebal-tebal doang oke jadinya seperti apa nah kita terlihat ya tapi ini jadinya tulisannya tidak kelihatan kita bikin supaya tulisannya kelihatan tidak kelihatan berarti kalau pengen tulisannya kelihatan belakangnya harus transparan nah boleh juga seperti ini kalau mau dibuat besar nah intinya bikin kotak yang ini bikin lingkaran sama seperti bikin kotak hanya bedanya ini lingkaran saja ya kemudian pilihannya juga sama ini ketebalannya bisa diisi juga misalnya yang ini kita isi nah ini transparan kelihatan kemudian ini garis membuat garis kemana saja namanya garis bebas menu selanjutnya ini bikin panah panahnya bisa besar bisa kecil diatur jadi semuanya aturannya mirip ya milih warna ketebalan garis kemudian transparansi atau kepekatan oke kemudian ini ada ukuran kita mau ngukur misalnya saya juga gak ngerti ini nanti kegunaannya buat apa tapi kita pengen bikin ukuran kemudian kita bikin bangunan misalnya kita mau yang ini ya coba nanti file yang kosong file kosong ini kita mau bikin misalnya gambar nah ini letter kemudian ini kita bisa bisa bikin apa aja nih ya misalnya bikin gambar rumah rumah atau apa terserah atau taman ya ini untuk garis ya pilihannya untuk garis ini tinggal pilihan warna kebalan warna ketajaman warna nah terus ini garisnya akan nyambung terus kecuali kita shift nah setelah di shift baru kita pilih yang warna ini hijau seratus tiga shift nah jadi seperti itu yang sebelahnya ini ada isinya nah ini ada isinya ya kita bentuk bangunan nah ini kreatifitas oke itu terkait dengan menu measure nah ini kita kemudian bentuk yang terserah bentuknya oke pilih yang ini awan kalau awan itu ini bentuknya ya oke kalau yang garis bagaimana ini garis oke jadi begitu bentuknya kemudian pilihan lain apa nah pilihan lain menghapus tentunya ya menghapus itu tinggal di klik saja ini ada pilihannya mau diganti warnanya hapus ya nah kan atau kita mau hapus tinggal hapus saja hapus hapus bisa ya pindah tinggal digeser saja pindah-pindah juga tinggal digeser di klik geser kasih tulisan oke ini ada keterangannya ya kalau misalnya kalau misalnya keterangan terkait hal ini atau gambar ini oke begitu ya yang lain multi select multi select itu memilih banyak kita mana-mana yang mau pilih kita block saja nah ini memilihnya tiga saja tidak semuanya kepilih tapi kalau pengen semua ya di block semua pilihan lain zoom zoom itu hanya memperbesar nah ini memperbesar tampilan yang kita block yang kita block akan besar demikian nah ini setelah itu apa yang kita lakukan nah kita bisa melakukan di menu di lain ini ada menu pencarian ya pencarian misalnya terkait dengan regional bagaimana kita lihat menu pencariannya nah ini banyak regional regional hasilnya kita lihat disini saja nah ini yang menggunakan regional itu banyak tinggal kita klik 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 nah ini kita lari sendiri ya cakep nih menu pencarian kemudian ini edit page nah edit page ini kita melihat halamannya kemudian kita bisa menghapusnya atau menambahkan kadang kan kita mau menghilangkan satu halaman ya atau menghapus satu halaman tinggal kita pilih mana yang mau dihapus kan begitu nah ini di centang-centangnya ini yang mau dihapus atau nih edit page nah ini ada pilihannya nih diputer nah ini rotasi tuh kan atau duplikat duplikat itu jadi tambahan di sampingnya nih sama persis ya atau dihapus hapus delete apakah kamu hapus iya jadi pilihannya bisa menambahkan bisa mengurangkan atau kita bisa bikin tambahan halaman baru kosong di tengahnya misalnya setelah itu kita mau kasih catatannya setelah halaman ini ini halaman ini mau kita jadi catatan itu bisa nah nah itu kosong ya jadi edit page kita hapus aja contoh jadi seperti itu kembali seperti semula terus apalagi menu yang ada disini view mode mode vertical result ini hanya masalah view ya ada juga crop page untuk full page nah ada ini ada pilihannya ya kita melihat satu halamannya petampilannya jadi double 2 kemudian atau bisa juga kita lihat dalam bentuk huruf apa namanya tulisan nah ini dalam bentuk tulisannya tentu menu ini jika sudah pdf yang di convert oleh aplikasi bukan bentuk gambar atau kalau bentuk gambar itu sudah di OCR dulu oke nah mana tadi kita lihat nah ini ini bentuknya ya kemudian kita kembali ke bentuk semula saja ada rotasi pemutaran lihat dalam jumlah banyak tadi sama oke thumbnail nah ini lihat crop crop fungsinya buat apa kita akan memotong nah potongnya automatically crop page itu berarti nanti sistem akan memotong secara otomatis atau manually manually ini berarti kita milih contoh saja begini nah kita pilih ini terlalu lebar kan sebenarnya ini bawah-bawahnya ini tak penting ya kemudian kalau nge-print kita harus print yang halaman besar nah ini akan untuk semua apa cukup halaman ini saja kalau semua ya kita pilih semua atau halaman ganjil saja atau yang genapnya saja nanti milih atau hanya untuk halaman ini kalau kita pilih semua oke oke nah ini jadi sudah pendek-pendek halamannya ini malah kepotong ya halaman sudah pendek-pendek kemudian ini satu lagi menu shift copy jadi compress compress berarti nge-shift copy tapi dengan ukuran yang sudah dikompresi ya bisa encrypt sih save tapi ditambahin password kalau mau di password di crop nah tadi modelnya sama seperti tadi atau flatten flatten ini nanti gambar-gambar atau yang hasil editan begini itu nanti akan menjadi gambar yang menyatu dengan pdf sehingga tidak bisa di edit lagi tapi kalau kemudian kita tidak simple dalam export atau flatten ini nanti gambarnya begitu kita buka ini tulisan-tulisan ini akan bisa kita edit ini tulisan ini bisa kita edit lagi bahasanya begitu nah tapi nanti kalau di flatten itu tidak bisa tapi intinya file apa ini aplikasi sudo pdf reader ini sangat powerful mudah dan yang jelas ini gratis sehingga kita bisa menggunakan dengan lebih nyaman termasuk juga untuk mendukung kinerja kita demikian terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu lagi dalam tayangan update berikutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh